Pertugas gabungan dari Pemerintah Kecamatan, Koramil, Polsek, PPS, dan Panwas Kecamatan Ambulu selasa 13 Februari mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke wilayah terisolasi yang ada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk menuju tempat pemungutan suara atau TPS 40, 41, 42, 43, 44, dan TPS 45 di Dusun Wungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu Jember, petugas harus menyeberangi aliran sungai mayang menggunakan getek atau rakit yang terbuat dari bambu. Distribusi logistik pemilu itu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Pekon, yaitu alat transportasi tradisional berupa gerobak yang ditarik dengan dua ekor sapi. Pekon menempuh jarak kurang lebih 5 km di kawasan hutan Ambulu dengan kondisi jalan tanah yang sangat licin, utamanya di saat musim hujan. Ini musim hujan kecamatan Ambulu beserta pelaksana dari pemilu, ada pengawas dan para PPS dibantu dengan perangkat desa, tiga pilar yang ada di Desa Sabrang. Hamin satu, melaksanakan pergeseran logistik pemilu di lokasi TPS yang agak terisolasi dan kita harus menyeberang sungai di sini karena akses roda empat tidak bisa kecuali hanya menggunakan getek sebagai sarana menyeberang ke lokasi TPS yang ada di Dusun Pungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu. Perjuangan berat yang dilakukan petugas gabungan itu merupakan upaya menyukseskan jalannya pemilu 2024, agar masyarakat yang tinggal di kawasan terisolasi dapat menyalurkan hak suaranya pada 14 Februari besok. Dari Jember, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, mewartakan.